Tersangka Jessica Kumala Wongso sampai saat ini masih merupakan tersangka tunggal yang ditetapkan tim penyidik Polda Metro Jaya. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kematian tidak wajar Wayan Mirna Salihin. Tidak ada tersangka lain. Inilah hasil akhir dari upaya kerja keras tim penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap pelaku di balik kematian tidak wajar Wayan Mirna Salihin. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya pada Sabtu 31 Januari lalu, tim penyidik tidak mempunyai nama tersangka lain selain nama Jessica Kumala Wongso. Tim penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan pada bukti yang dimiliki tetap berkeyakinan bahwa Jessica merupakan satu-satunya sosok penting di balik kematian tidak wajar Mirna. Kepolisian daerah Metro Jaya juga melakukan koordinasi dengan Federasi Polisi Australia, termasuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berdomisili di Australia. Namun, semua data-data yang dimiliki tim penyidik dari hasil koordinasi dengan Polisi Australia tidak harus dipublikasikan ke media. Oh iya, itu dari kita juga menghubungi kepolisian Australia untuk melihat bagaimana hubungan ya antara Jessica dan Mirna dan teman-temannya lainnya. Artinya terutama profil, kita akan sampaikan di sini. Bukti-bukti yang dimiliki tim penyidik memang sempat menuai perdebatan publik. Ada kekhawatiran, bila bukti yang dimiliki tim penyidik tidak cukup kuat, akan makin sulit untuk mengungkap pembunuh Mirna yang meninggal setelah mengkonsumsi racun cyanida dalam kopi minumannya. Dalam adegan rekonstruksi yang digelar beberapa waktu lalu, tersangka Jessica Kumala Wongso menolak memperagakan adegan dari versi tim penyidik. Jessica berdalih bahwa adegan tersebut tidak sesuai dengan fakta dari versinya. Sementara pihak penyidik menegaskan dalam rekonstruksi tidak ada versi polisi atau versi lainnya. Penolakan Jessica tertuang dalam berita acara rekonstruksi yang akan diajukan ke sidang pengadilan nanti. Penyidik berkonstruksi berada acara rekonstruksi, kami tawarkan adegan ini, adegan ini tidak bersedia. Adegan ini tidak bersedia. Yang masalah yang mencangkutan hanya saat di sini yang dicangkut, maka kotongan-kotongan itu tidak dilakukan. Usai gelar rekonstruksi, pihak Jessica lewat pengacaranya Yudi Wibowo Sukinto masih menunggu langkah polisi selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Jessica. Yudi berharap polisi harus bisa membuktikan secara delik material, bukan asumsi-asumsi. Kita sementara WTC dulu lah ya, kita sabar dulu, kita tunggu perkembangan polisi bagaimana. Bidana yang diungkap kan perbuatan material, pembuktian delik material. Delik materialnya kan tidak kuat sekarang. Itu yang harus dibuktikan, bukan asumsi-asumsi. Jessica Kumala Wongso didakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan terencana dengan sanksi hukuman terberat ialah hukuman mati. Sementara tim penyidik masih punya sisa waktu 10 hari untuk bisa menahan Jessica terkait penyidikan kasus ini. Sekalipun masa penahanan bisa diperpanjang jika diperlukan. Tim Liputan Trans Studio